Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya para pemirsa semuanya Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat Amin amin ya Rabbul Alamin Para pemirsa semuanya adik-adik kakak-kakak serta bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya Pada kesempatan kemarin Ustadz memberikan tata cara membaca niatnya sholat dur Pada kesempatan hari ini Ustadz akan membacakan niatnya sholat asar Bismillahirrahmanirrahim Usalli fardul asri arba'a ruka'atim mustaqobilal qibbalati ada'an lillahi ta'ala Ini niatnya sholat asar secara sendirian atau sholat asar munfarid Yang kedua yaitu niatnya sholat asar secara berjamaah menjadi makmum Usalli fardul asri arba'a ruka'atim mustaqobilal qibbalati ada'an makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar Ini tadi niatnya sholat asar secara berjamaah menjadi makmum Sekarang niatnya sholat asar menjadi imam Bismillahirrahmanirrahim Usalli fardul asri arba'a ruka'atim mustaqobilal qibbalati ada'an imam lillahi ta'ala Allahu Akbar Perbedaan niatnya sholat berjamaah sendiri maupun menjadi imam makmum Itu di saat ketika kita ini membaca ada'an imaman makmuman Nah itu disitu ya ada'an imaman makmuman Kalau sendiri ada'an lillahi ta'ala Kalau makmum ada'an makmuman lillahi ta'ala Kalau menjadi iman ada'an imaman lillahi ta'ala Nah disitu ya perbedaannya Mungkin hanya itu semoga menjadi bahan acuan untuk belajar membaca niatnya sholat asar secara berjamaah maupun sendiri bahkan menjadi imam Sekian dari Pak Ustadz tentunya banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh